Bupati Toraja Utara kalatiku paembunan siang tadi memantau langsung petugas Satgas COVID-19 yang melakukan penjagaan dan penyemprotan disinfektan di perbatasan Toraja Utara dan Tanah Toraja. Selain memantau kegiatan Satgas COVID-19, Bupati Toraja Utara yang didampingi langsung Sekretaris Disko Minfo juga memberikan semangat kepada petugas medis yang siang malam menjalankan tugas di wilayah perbatasan. Tak hanya itu, kalatiku juga mengapresiasi keseriusan tim Satgas COVID-19 yang tak kena lelah siang malam melakukan pencegahan penyebaran virus corona dengan cara melakukan sosialisasi serta penyemprotan disinfektan terhadap semua kendaraan yang melintas masuk ke Toraja Utara. Kenapa hasil pemantauan hari ini di wilayah perbatasan Toraja Utara dan Tanah Toraja ini? Ya, saya puas sekali melihat saudara-saudara saya, institusi pemerintahan yang bertugas hari ini yaitu dari Badan Kebegianan Daerah, Toraja Utara, telah melaksanakan tugas dengan sangat baik menurut protokol dari COVID-19 ini. Dan saya berharap bahwa situasi seperti ini itu akan dilihat oleh rakyat Toraja Utara. Saya mengamati langsung tata cara pemeriksaan mulai dari suhu sampai ke kemungkinan-kemungkinan gejala-gejala yang timbul. Dan itu menurut standar kesehatan, karena dalam kemeriksaan di perbatasan ini, itu ada dua tim, satu tim yang khusus menenai aspek kesehatan, setelah selesai cuci tanggung, lupa, kemudian satu yang khusus untuk mengamankan lamanitas yang lewat dan menggilir daripada penumpah-penumpah untuk masuk di periksaan-periksaan ini. Itu artinya bahwa kita tenang sekarang, rakyat Toraja Utara tenang, tidak perlu takut, karena kita sudah berusaha. ...dan riwayat, bahkan keluarga, lupa berdoa... ...saat... ...umur berapa? ...mutus mata rantai... ...beraktifitas waditu... ...enam, konsumsi makanan sehat... ...banyak...